Intro Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 2 Dua-dua lagi tadi bakal berlagak di seri Thailand Memperingati kembalinya Petrux ke MotoGP lagi Meskipun hanya seri Thailand aja nih Jadi hari ini Suzuki udah untuk resmi mengumumkan bahwa Petrux sih bakal gabung sama Suzuki lagi Meskipun hanya 1-8 di Thailand Dimana India ini menggantikan prosedur dan mir Yang masih belum aja sebut dari cenderanya Untuk gameplay kali ini kita bakal menggunakan level kesulitan di angka 100% aja Dan kita bakal rensa dari posi ke 50% Dan kali itu sengaja menuju ke track di Buriramjang International Circuit Dan langsung aja menuju ke Thailand Grand Prix musim ini Oke, here we go Oke, langsung aja kita mulai untuk Thailand Grand Prix And on the way, yes Akhirnya kita mulai balapan di CPS Sekaligus kita udah gak balapan atau gak nonton disini Yaitu terdekat balapan disini tahun 2019 Dan semasa Covid ya 2 tahun akhirnya Thailand baru digelar musim ini tahun 2022 Langsung kita overtake Marcus dari outside line Dan yes, meskipun kita malah salah melatih jalur yang mengakibatkan kita wobble Hingga kita malah terpontang panting Gara-gara menginjak club yang emang di MotoGP 22 ini Clubnya agak sedikit mengerikan Apalagi di seatbelt kita mini Oke, Miguel masih ada di depan Dan kita rindu sampai teruji yang udah kita modifikasi Dimana ini aslinya merupakan pembalap custom kita Cuma dari segelam kemudian wear pack Udah kita modifikasi Dan sekarang Miguel akan kita coba Untuk overtaking dari inside Tempatnya di tren ke Anambisaka Dan yes, agak sedikit kasar Tapi untung aja si Miguel gak sampai terjatuh Dan sekarang Juan Mir Membalap yang kita gantikan Atau Patrick gantikan masih berada Apakah kita buka dulu dengan Juan Mir Untuk perebutan kursi panas di Suzuki Apalagi ini udah tinggal beberapa saat lagi MotoGP 22 bakal selesai Dan menuju tikungan high speed Yaitu tren ke 10-11 Mengejar Juan Mir Langsung kita full gas lagi Masalah ngambil jalur Kita keluar resin yang tadi Tapi langsung aja kita block Pas kembali pisah ke Juan Mir Hati-hati Dan terlalu dalam Oh, hati-hati Oke, yes, bagus Dan akhirnya kita berhasil selamat Meskipun tadi kita terlalu dalam Ngambil tikungan terakhir Oke, live kedua Dan Juan Mir masih menjadi musuh Untuk kita langsung kita overtaking Dan kita block pass Apakah di exit goner Di akselerasi Juan Mir akan mengejar kita Coba duel saja Kembali bersarung side by side Meskipun kita udah pake RHD Gak ngatasi Juan Mir Tapi di pengereman Kita masih jauh lebih unggul Oke, hati-hati Ini dia tren ke 3 Hati-hati Kepukusu fighting Oh my god Juan Mir datang aja Dia membuat sedikit kejutan Ya, ngebuat suatu surprise Yang agak ngebuat kita melebar tadi Dan gini Polisi terjadi Berkelihatan antara kita dengan Juan Mir Apakah Petruci bakal selamat Dan kejar Juan Mir Di live kedua saat ini Nah, kita tadi mau ngejar Jack Miller Apakah bisa kita kejar Jadi sebelapan Beberapa-beberapa lagi Dimana ini Kita udah di posisi kelima Tapi Gabe dengan Jack Miller Agak sedikit mulai ngejauh Dan bertahap Perlahan mulai meninggalkan Gabe dengan Petruci ini Apalagi Ini ya Bastien ini udah mulai ngejauhin Gabe dengan kita juga Ah, pokoknya kita coba aja Barangkali bisa duel Yang penting hari ini Bisa ngebalap Dan bisa nyasiin Dimana Petruci udah kembali lagi Petruci sebagai Tombol kangen aja Sejauhnya sebagai Obat kangen Dengan Petruci yang udah lama banget Gak berkejebong Di dunia Petruci Karena Petruci selama Dua musim ini Setelah diangkang dari Petruci udah kemana-mana Dan terdiri-diri Banyak mendakat Kemudian hingga sekarang Dia berlagak di Moto Amerika Atau di Superbike Benua Amerika Dan sekarang Apakah Juhan Mir Masih rapat sama Petruci Dan apakah di live ketiga Kita bakal bertarung lagi Dan sekarang menuju Breaking Zone Turn 1 Perlahan masuk Hati-hati Agak wobble Dan yoh Kita agak wobble Hingga mengakibat Kita kira-kira semangat Apakah Juhan Mir Akan mengejar Dan bener saja Juhan Mir Mulai menyusul Dengan game yang makin rapat Dan nampaknya Juhan Mir mencoba Sleep Dream Dan kembali lagi berduel Di penghujung dari Track Rose Menuju turn ke 3 Kita bakal coba Ladenin Dan oh Juhan Mir Cepat sekali Dia menghindar Dari pertahanan kita Dan sekarang Juhan Mir Berhasil menjadi Satu pembalap Yang tepat berada Di depan kita lagi Di posisi keempat Dan apakah kita bakal Berlanjut Duitnya hingga nanti Lap terakhir Langsung kita kejar lagi Juhan Mir Dan segera Bisa kita masuk Dan kayak bisa Agak sedikit Tricky buat Meng-off-fortacking Di turn ke Bang Karena emang tadi tuh Tracknya agak sedikit sempit Dan langsung kita masuk Kita block pas Dan Petruc berhasil Meng-off-fortacking Juhan Mir Dan yes Akhirnya Italian Rider Berhasil menggeser Spanish Rider Di posisi keempat Mas Gipur Kita kayaknya gak tahu Pastinya apakah kita bisa Meninggalkan game Dengan Juhan Mir Yang dari tadi Si Juhan Mir Berkari-kari mencoba Menyerang kita Cui Aduh malang lebar Sengah sekali Lagi-lagi terlalu Breaking Hingga akhirnya Kita mistake Tapi untungnya Gak sampai Di-off-fortacking Dengan Juhan Mir Oke Langsung terakhir Di last sector Menuju trend Ke 10 Juhan Mir datang Dan kita mengindar Hati-hati Wah Juhan Mir Kayaknya dia gak Gak terima Si Petruc lebih kenceng Daripada Juhan Mir nih Sebagai juara dunia Juhan Mir kayak gak Gak rela Jika Petruc lebih unggul Oke last corner Dan menuju Lap keempat Nampaknya Juhan Mir akan mengejar Dan sedikitnya Dia berhasil Meng-off-fortacking Petruc Dan menuju turn one Langsung aja kita Perlahan Berkati lagi Juhan Mir Oke Nampaknya Juhan Mir Sudah mulai bisa Menguasai Bakar ini Dimana dia berhasil Menggeser Petruc itu posisi keempat Dan ya Gak apa-apa Masih ada Lap kelima Enam hingga Lap ke-7 Kita off-fortack Balik Juhan Mir Dari inside Di breaking zone Turn ketiga Langsung kita block pass Oke nice Hati-hati Jangan sampai kita Mengejar lagi Dan bener Juhan Mir datang Langsung aja kita Meng-off-fortack Supaya kita gak sampai Ada official Juhan Mir Yang meng-off-fortack Bahkan jika kita Paksa buat bertahan Mungkin aja kita Bakal terjatuh Karena Kita juga harus Meng-off-fortack Bahwa AID Mod Juga lumayan Kasar Dan lumayan Agresi Sama kayak kita Sebagai player Yang cukup Barat juga Oke Menuju turn ke-6 Langsung kita Overtacking Dari inside Apakah bisa Dan nampaknya Masih belum ada kesempatan Dan kita harus Lebih bersabar lagi Oke Waktunya kita Meng-off-fortack Sembari kita Ngobrolin soal Dan Aduh Ada aku Lincang dengan Juhan Mir Hati-hati Kita baru aja Menyatakan Masih ada peluang Yang bisa kita Nampaknya Akhirnya kita Malah berlaku Sama Juhan Mir Yang mengakibatkan Kita hampir Aja crash Lagi-lagi Hati-hati Pokoknya Oke Saatnya Meng-off-fortack Sembari menjaga Ref-nya Supaya bisa Mengimbang Juhan Mir Dan tiba-tiba Kepetarung Di lapak Akhir Kalau bisa Oke Ngomongin soal Danilo Petrucci Pembalan MotoGP Yang merupakan Sobat karya Berrival Terosik Yang mana Dari tahun 2000 2012 Petrucci Sudah Bebuk di MotoGP Bersama Ioda Racing Ya Atau biasa Dipanggil sama ART Jadi Kalau ngomongin soal Sepaket yang Dari seorang Petrucci Ini Ya Cukup naik turun Dan cukup Bervariasi Dia Awal gabung Di MotoGP Hingga 2012 Dia bergabung Sama Ioda Racing Dan pada akhirnya Di tahun 2015 Dia hengkang Dan Masuk ke Dukati Sebagai Pembalap dari Dukati Pramak Racing Dan dia cukup bagus Sering tembus Top 10 Bahkan dia berkali-kali Berada di bagian 5 besar Bahkan dia sempurna Sama Serozy Di JPC Lufthorstown Waktu cuaca Basah Hingga pada akhirnya Di tahun 2019 Dengan semakin Baiknya Perfuma dari Seorang Petrucci Jadi akhirnya Berhasil naik lagi Ke kasta Yang lebih tinggi Dengan gabung Dengan Dukati Tim pabrikan Dan Oh hati-hati Hampir mengkolisian Johan Mir Oke Kita sempat menebar Daripada kita Ngeresin orang Mending kita Ngelebar aja Sembari kita Untuk menjaga lagi Mengibangi Respes dari Johan Mir ini Oke Kembali ke soal Si Petrucci Yang sempat Yang sempat gabung Sama Dukati Di masa debutnya Di kelas MotoGP Waktu itu Di akhir musim 2020 Petrucci Yang seharusnya Bisa tampil Bagus Akhirnya Dia Ya sayangnya Dia mulai Mengalami Menurunan Perfuma Yang mengakibatkan Dia harus Sengkang Dukati Pabrikan Dan terpaksa Dia harus Gabung Sama Ket Dukati Pabrikan Menggaet Dua Pembalap Muda Yaitu Peko Dan juga Jack Miller Sekaligus Mengganti Susunan Para Pembalap Seperti Bofi Yang udah Dicabutin Dari Dukati Pabrikan Dan Dikuti Sama Peko Dan juga Jack Miller Dan akhirnya Si Petrucci Gabung Sama Ket Dukati Dan Di musim 2021 Menjadi Akhir Musim Dari Dan Dukati Berlagak Di Kelas MotoGP Dan Pada Kembali Ke Event Yang Lebih Menantang Yaitu Dakar Dia Menghabiskan Masa Dakarnya Dengan Berhasil Mereka Menangan Dan Akhirnya Dia Lanjut Lagi Di Moto Amerika Bergabur Dengan Ketim Yang mana Hingga Sekarang Dia Masih Dalam Masa Perebutan Gelar Juara Dunia Atau Gelar Juara Dari Moto Amerika Nah Kabarnya Kabar Terbaru Jadi Shizuki Seorang Petruc Dia Enggak Memiliki Warpack Khusus Buat Tim Suzuki Jadi Mungkin Bakal Besar Kemungkinan Petruc Bakal Belapan Tapi Pake Warpack Dari Timnya Di Moto Amerika Dukati Yang mana Itu Pasti Bakal Berbeda Banget Dengan Warna Livery Dari Moto GP Di Tim Suzuki Ya Bayangin aja Masa Iya Si Petruc Pake Motor Suzuki Tapi Warpack Pake Dukati Yang Gak Jelas Banget Memang Mepet Banget Jaster Banget Jadi Kemungkinan Besar Si Petruc Bakal Menggunakan Warpack Dari Timnya Yang Ia Bila Di Moto Amerika Tapi Semoga Jajah Reflet Bisa Ngebikin Warpack Dari Petruc Secepat Mungkin Yang Mereka Bisa Masa Iya Dukati Gabung Sama Suzuki Oke Langsung Kita Coba Fortake Juan Mir Di Breaking Zone Last Gona Bisa Kaman Coba Light Breaking Sembaring Ngeblok Pas Dan Kita Hampir Menabrak Hingga Kita Harus Mengindar Oke Sangat Disayangkan Maneuver Terlalu Agresi Dari Petruc Yang Menyebabkan Kita Harus Melebar Hingga Keluar Dari Racing Line Hingga Masuki Area Run Off Oke Lab Terakhir Atau Lab Ketujuh Thailand Grand Prix Kembali Mengejar Juan Mir Dengan Bantuan Dari R Diserta Dengan Menyusul Juan Mir Di Breaking Zone Terang Ketiga Apakah Bisa Mengejar Langsung Kita Late Breaking Sembari Dekat Dan Akhirnya Nice Bagus Sekali Makin Ada Peluang Bagi Petrux Untuk Bisa Mengejar Juan Mir Pusisi Kelima Di GP Thailand Saat Ini Di Bully Grand Prix Masih Berlanjut Setengah Lab Lagi 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 Di Tinggungan Keempat Langsung Kita Coba Late Breking Lagi Di Tinggungan High Speed Dan Masih Mengejar Juan Mir Dari Inside Line Dan Kita Hampir Tadi Clash Gara-gara Terlalu Wobble Hati-hati Oke Ini Dia Makin Rapat Makin Peluang Bagi Si Petrucid Mengejar Juan Mir Dan Tinggal Satu Sektor Lebih Lagi Yang Bisa Kita Manfaatkan Untuk Bisa Mengalahkan Juan Mir Di Sini Masih Fokus Masih Bisa Mengejar Semakin Rapat Game Dengan Juan Mir Tinggal Beberapa Tinggungan Lagi Yang Bisa Kita Lewati Semakin Juan Mir Oke Menuju Last Sektor Dan Gini Saatnya Kita Fokus Kepada Juan Mir Tinggal Satu Tinggungan Lagi Yang Bisa Kita Manfaat Ketua Bisa Mengovert Juan Mir Dengan Mencoba Line Dengan Cara Block Pass Dan Here we go Menuju Tinggungan Terakhir Kita Mencoba Line Block Pass Dan Langsung Aja Kita Menuju Selain Lagi Kita Berhasil Mengalahkan Juan Mir Di JV Thailand Bersama Daniel Petruci Oke Manfaat Terakhir Yang Bisa Kita Lakukan Dengan Sangat Baik Tanpa Harus Ngejatuhin Seorang Juan Mir Cukup Adil Dan Cukup Agresif Oke Dan Itulah Tadi Untuk Hasil Kita Ngelakuin Gameplay Sebagai Perayaan Kembalinya Seorang Petrux Ke Grid Moto GP Lagi Di Setelah Sekian Lama Dimana Dia Mengertikan Posisi Juan Mir Yang Lagi Cedera Dan Semoga Juan Mir Yang Lagi Cedera Segera Disembuhin Dan Semoga Bagi Petrux Bisa Ngumpulin Paling Gak Tembus Di Zona Point Di Posisi Ke 15 Minimal Jadi Oke Langsung Ayo Untuk Mengakhiri Video Kali Ini Kita Bakal Ketemu Lagi Nanti 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 Dan Sampai Lagi Di Video Selanjutnya Dan Oke Thank you Bye Dan Sampai Jumpa